Intro Ya aku Avina Shiva, aku adalah penyintas gangguan bipolar dan dulu aku sakit Steven Johnson sindrom dan umur aku 22 tahun Itu aku ngerasainya tuh sebenernya baru nyadar tuh 2 tahun belakangan ini Oh ternyata dulu gue pernah ini ya Pas cerita ke psikolog, ternyata ke psikolog itu Bisa jadi hal-hal yang bisa men-trigger aku ke bipolar gitu Jadi maksudnya aku cerita seperti ini, ini tidak tiba-tiba kena bipolar gitu Setelah itu SMP, SMA berlalu Tapi ketika SMA aku ngerasa, lagi-lagi aku ngerasa Semua orang kayaknya benci sama aku deh Tapi waktu itu ada sahabat aku yang nahan aku Kayak buktinya gue nggak, gue nggak sebel sama lo, gue sayang sama lo gitu Nah ketika kuliah, kita kan beradaptasi dengan lingkungan baru Terus aku keluar dari SMA juga Terus selesai lulus dari SMA Terus berteman sama orang-orang baru Tapi belum pernah punya, dulu tuh belum punya besti lah ya bahasnya Belum punya sahabat yang bener-bener sahabat untuk cerita Apa yang aku alami Terus lagi-lagi Fase aku dimana ngerasa semua orang benci sama aku tuh ada lagi Waktu itu Waktu itu aku duduk di kelas Setibanya padahal temen aku tuh ngomongnya tuh baik sama aku Ngobrol sama aku, bercanda sama aku Cuman aku tiba-tiba tuh ngerasa kayaknya Mereka menci aku deh Jadi aku punya menjenalisir semuanya Tuh nggak suka sama aku Akhirnya aku kabur Nggak kabur sih Selesai kelas Selesai kelas aku langsung pergi ke kontraka, ke kosan Di kosan aku menisolasi diri selama 3 hari Menisolasi diri selama 3 hari yang aku rasain apa? Aku ngerasa Tadi semua orang benci aku Aku ngerasa kayaknya hidup ini harus diudahin Kayaknya aku harus bunuh diri Mungkin keliatannya sepele banget ya Kenapa kau mikirnya bunuh diri? Tapi nggak itu beneran rasanya tuh seperti itu Rasanya tuh Ada di dalam ruangan gelap Terus aku ada di pojokan Dan aku bingung harus gimana Gitu Dan Yang aku lakukan tuh cuma bisa nangis Waktu itu nangis, nangis, nangis Dan tidurnya tuh lebih dari 12 jam Bahkan bisa dibilang tidur terus Itu kan itu gejala depresi banget ya Kalau kita lihat Terus akhirnya aku Cari di google How to kill myself without hurt myself Gimana caranya bunuh diri tanpa menyakiti diri aku sendiri Aku cari di google Aku langsung ada awareness Oh nggak bisa nih kayak gini terus Gue nggak mau kesehatan fisik gue doang ya Sehat gue Pengen kesehatan mental gue juga sehat Akhirnya aku langsung cari Psikolog di Bandung Karena waktu itu aku kuliahnya di UNPAD Deketnya Bandung Aku cari Psikolog di Bandung Akhirnya aku ke psikolog Dari psikolog Dirujuk ke psikiater Didiagnosis bipolar Sebenernya it takes a long time Untuk menerima kalo aku tuh punya bipolar Gitu Dan aku lebih percaya sama proses yang ada Aku sebenernya nih Sebelum syuting ini Tadi malem aku Aku sebenernya sekarang lagi di fase depresi Tadi malem aku nangis Kenceng banget Dan aku Pengen self harm waktu itu Waktu tadi malem Cuman aku berpikir kayak Oke self controlnya harus dikuatin Gitu Oke Gapapa Sedih Aku berusaha nerima apa yang ku rasain Dan aku Kalo pengen nangis Nangis aja Akhirnya aku nangis Dan aku Jadi aku punya kebiasaan baru sekarang Yaitu adalah Nge-gym Jadi aku nyari coping mechanism yang baik Untuk aku Oh yaudah deh Kalo kayak gitu sabar aja ya Vini Besok nge-gym kok Tenang aja Atau lusa nge-gym kok Nanti bakal jadi happier Gitu Jadi sebenernya Dari pertanyaan yang A tadi itu Jawabannya adalah Percaya sama proses Enggak Misalnya kita dikasih bipolar Misalnya kita di diagnosis bipolar Terus besoknya kita harus nerima Enggak gak kayak gitu cara mainnya Cara mainnya kamu harus Percaya sama proses Dan menerima semua yang ada Tapi itu butuh tadi Proses yang ada Trust the process Munculnya itu kenapa Jadi Sebenernya 2 bulan lalu sebelum Sakit Februari Berarti Itu aku Dapet Pengobatan baru Untuk bipolar aku Gitu Jadi aku dikasih obat Namanya Mustabilizer Lamiktal Aku dikasih obat itu Terus setelah itu Aku biasa Biasa aja tuh sama obat itu Ngerasa Oke fine fine aja Bahkan cocok sama obat itu Tapi karena covid Februari aku dapet covid Ternyata Dia itu seperti komplikasi gitu loh Seperti Merusak imun aku Merusak Sistem tubuh aku Jadinya aku alergi sama obat Bipolarnya tadi Gitu Dan memang Si Lamiktal ini Khas banget Bisa membuat Steven Johnson sindrom Kata dokter-dokter Aku dapet Gejala Steven Johnson sindrom Gatel-gatel Ruam-ruam Bibir aku Jadi Dower gitu Bahasanya Sebenernya awal mulanya tuh Aku biasa aja Kayak Oh mungkin aku sakit biasa Itu gak apa-apa kok Aku berusaha untuk Menerima itu semua Tapi ketika muka aku udah berubah Fisik aku udah berubah Karena kan fisiknya bener-bener Muka tuh Berubah banget ya Bisa dibilang Mungkin bisa dibilang Hancur ya Karena Banyak orang yang bilang Oh beda banget mukanya Dan lain-lain Perasaannya tuh Aku capek sih sebenernya Jujur aja Ada kepikiran orang kayak Apakah Should I kill myself? Hikmah paling besar Jadi Basicnya aku tuh seneng Banget Kalo misalnya ngeliat orang Terasa terbantu sama aku Aku baru tau hikmahnya Sebenernya Ketika udah sembuh Akhir-akhir ini Udah sembuhnya udah lama Cuman akhir-akhir ini Aku baru mendapatkan hikmahnya Ternyata ada orang yang DM aku Dia Gejala Steven Johnson sindromnya Lebih parah Dibanding aku Terus dia bilang Kak makasih banyak udah sharing tentang Steven Johnson sindrom yang ada Aku juga bipolar Aku juga sakit SJS Secara gak langsung kakak njemangatin aku untuk Bertahan hidup Walaupun aku capek banget Jadi aku ngerasa Oh ternyata aku berguna ya Ternyata aku Bisa membantu orang secara gak langsung Lewat video yang aku buat di tiktok Dan lain-lain Minder sih sebenernya Minder banget Kayak ngeliat orang-orang Kulitnya mulus banget Gak ada bekas-bekas ini kan Kayak sapi ya sebenernya Eh gak boleh gitu ya Ya serius kayak ini tuh sedih banget gitu Ada bekas-bekas disini Tapi Ya aku berusaha Untuk nerima diri aku apa adanya Soalnya siapa lagi yang mau nerima aku Kalo bukan diri aku sendiri Kayak Aku sejelek itu ya Aku seburuk itu ya Sampai Soalnya ada berita Ini kita spill dikit Eh gak boleh ya Tapi intinya Sampai ada berita Nulis Wanita seperti zombie Bla 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 Itu aku Dan aku sedih sih Aku mikir kayak Aku sejelek itu kah Gitu Tapi yaudah Kata abah ibu aku Tenang aja Ini bakal balik lagi kok Gitu Ternyata alhamdulillah Beneran balik lagi Sekarang Ceritanya ke siapa? Hmm Ceritanya ke Abah aku Sama ibu Kalo ibu kan ada di sebelah aku Jadi aku gak perlu cerita Beliau udah tau aku gimana Cuman waktu itu abah aku kena covid juga Karena beliau ngurusin aku Ketika aku SGS pertama-tama Awal-awal Beliau kena covid karena aku Terus Aku cerita ke beliau Kayak Ke abah aku Aku manggilnya Ayah tuh abah Aku bilang Bah aku capek banget Aku sakit terus Gitu Kenapa aku dikasih kayak ginian ya Aku capek banget loh Tenang Gapapa Dapet sakit seperti ini Kamu dikasih hal ini Aku mengingat ade sebenernya Ade dikasih Steven Jesus syndrome Dikasih bipolar Itu karena Yang diatas tau Kalo ade tuh kuat Gitu Pokoknya abah bangga sama ade Abah selalu banggain ade dimana-mana Gitu Dibilang kayak gitu Aku jadi ngerasa Oh aku harus kuat Aku harus jadi wanita kuat Dan tegar Gitu Aku Aku Bersyukur banget Kayak Mereka tuh Bener-bener ada Disambing aku Ketika aku lagi sedih Apalagi ketika lagi Sakit Steven Jesus syndrome Pertama Aku mau bilang Pastinya Makasih Tapi makasih itu sebenernya gak cukup Makasih kalian selalu ada Dimana disaat orang-orang tuh Untuk apa ya Tidak menerima aku Tapi kalian menerima aku Pastinya Karena aku juga anaknya sih Tapi Maksudnya Pasti orang kalo ngeliat aku Give up banget loh Untuk merawatnya Dan lain-lain Tapi Aku berterima kasih Karena Aduh aku bingung loh Ngomong gimana Karena Kayak susah gitu loh Untuk mendescribe nya gitu Untuk mendescribe Apa perasaan aku kepada mereka 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 tuh Bener-bener Dari awal aku Ini aku cerita dikit Dari awal aku punya bipolar Awalnya mereka tuh gak nerima aku Denial Dibilang aku Malu lah punya hal ini gitu Tapi Sampai sekarang Sampai detik ini Mereka Udah nerima aku Bahkan mereka kalo aku harus minum obat Mereka Selalu Nyuguhin aku obat gitu Ayo diminum obatnya biar stabil Dan ketika lagi sakit SJS Mereka juga Menerima aku gitu Apa adanya Jadi aku mau bilang Terima kasih banyak Semoga selalu sehat Dan Kita bisa Masuk surga bareng-bareng Karena aku pengen bareng-bareng Terus sama kalian gitu Oke Menurut aku Dan pendapat aku adalah Perasaan kamu tuh valid banget Kamu ngerasa sedih Kamu ngerasa kesepian Atau mungkin Kamu ada perasaan Untuk bunuh diri Tapi Hal itu Kalo misalnya Didiemin terus Bakal ada Bakal apa ya Bakal jadi bumerang Buat diri kamu sendiri Jadi menurut aku Berusaha untuk Nerima Oh aku tuh lagi sedih nih Gapapa Dan sedihnya itu Kalo sudah berlebihan Apalagi sampai ada indikasi bunuh diri Itu memang harus pergi ke psikolog dan psikiater Jadi aku lebih nekenin Yuk pergi ke psikolog dan psikiater Misalnya Takut Biasanya orang-orang tuh Takut masalah finansial Kalo ke psikiater Tapi sekarang ada BPJS Ini pokok promosi Tapi Beneran sekarang ada BPJS Bisa Memfasilitisasi kamu Untuk pergi ke psikiater Dan mendapatkan obat Tapi mungkin Yang paling serem adalah Orang-orang itu takut Sama stigma buruk masyarakat Ya kan ya Mereka takut banget sama Dibilang orang gila Dibilang kurang iman Kurang ibadah Sebenernya kalo aku Dulu aku juga takut Hal seperti itu Bahkan aku Dulu waktu kakak aku belum ngerti tentang ini Mereka Dia bilang Lo kenapa ke psikolog Lo gila Gitu Aku juga dapetin hal seperti itu Dan Itu pasti di awal-awal Dan gak semua Dan kita emang gak bisa punya ekspetasi Kalo orang-orang itu Bakal nerima kita Kalo kita tuh Punya gangguan kesehatan mental sih Walaupun emang kita Punya ekspetasi Seperti itu Gitu Dan gimana cara Biar kita gak mikirin Stigma-stigma yang ada Motivasinya diri kita sendiri Kayak Oh aku nih harus sehat Fisik dan mental Bukan fisiknya aja Tapi mental Aku juga harus sehat Sejahtera